Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube si Poster TV Kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 makanan yang pake nama setan Wih, serem juga ya Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Supaya gue lebih semangat lagi buat konten-konten seru lainnya Oke guys, let's take it out 1. Mie setan Mendengar namanya saja, sudah bikin wajah pucat pasi Mie setan adalah suguhan olahan mie yang dibuat dengan rasa pedas super Saat makanan-makanan pedas, orang akan mengumpat termasuk menyebut setan Tapi meskipun namanya agak mengerikan, tapi nyatanya mie setan jadi hidangan yang laris dimanapun 2. Ceker setan Yang mengenakan nama setan-setan ternyata bukan cuma mie Namun juga untuk olahan ceker Konsep yang digunakan untuk ceker ini sama dengan mie, yakni rasanya yang super pedas Ceker setan sempat menjadi cemilan yang diburu banyak orang, terutama kaum remaja wanita Makan ceker setan dijamin bukan hanya bikin semangat, tapi juga bikin bibir kamu melepung 3. Es pocong Jangan membayangkan bagaimana pocong bisa masuk dalam gelas minuman anda Es pocong ini tak berbeda jauh dengan es campur lainnya Es batu diserut halus, kemudian diberi susu kental manis dan sirup warna merah Rasanya manis dan segar, dan yang pasti tidak ada pocongnya ya Awalnya es ini populer di daerah Depok, tapi saat ini banyak yang menjual es pocong di beberapa daerah Kini kepopuleran es pocong tidak seperti dulu, karena semakin banyak jenis minuman, kekinian yang lebih menarik, misalnya es mangga 4. Rawon Setan Bukan hanya makanan kekinian yang bisa disematkan sama setan, tapi juga berlaku untuk makanan tradisional Kali ini korbannya adalah rawon Hidangan berbahan daging sapi dengan kuah hitam pekat ini disebut rawon Rawon setan bukan karena rasanya yang pedas, tapi karena sejarahnya Dahulu rawon setan hanya dijual pada malam hari Hingga akhirnya masyarakat menyebut rawon setan sebagai pelesetan Jika yang makan rawon malam-malam adalah para setan 5. Es Kuburan Kalau es yang satu ini bisa jadi pilihan buat anda yang susah move on dari mantan Sudah sebaiknya masih selalu dikubur dalam-dalam Es kuburan ini memang punya nama seram dan tampilan yang memang seperti kuburan Isi dari es ini adalah roti yang diberi es krim dan taburan misis coklat Atau biskuit oreo yang tampak seperti tanah